Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk reka-rekaan kalian. Dalam mata kuliah pemprograman dasar, pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara setting path di pemprograman bahasa Java. Jadi pertama-tama, teman-teman harus menginstal JDK. JDK adalah Java Development Kit, yaitu sebuah tools yang digunakan. Apabila teman-teman mau menggunakan bahasa pemprograman Java untuk membuat aplikasi, jadi tanpa JDK, Java tidak akan bisa jalan. Nah, teman-teman bisa mengunjungi situs oracle.com untuk mendownload file JDK yang belum dimiliki oleh teman-teman sekalian. Teman-teman bisa mengunjungi website ini, kemudian silahkan download JDK. Versi terbaru JDK adalah versi 14, JDK 14. Silahkan download di sini, JDK download. Kemudian sesuaikan dengan OS teman-teman sekalian. JDK multi-platform, jadi bisa jalan di Linux, di Mac OS, maupun di Windows. Kebetulan di sini saya pakai Windows. Silahkan lakukan download. Nah, setelah teman-teman download, kemudian silahkan lakukan instalasi. Cara instalasi JDK sama dengan pengisaman software-shopware yang lain. Jadi, teman-teman tinggal next, next, next. Dan terakhirnya adalah finish. Setelah terinstall, maka di folder C, system, akan muncul folder Java di program file. Jadi, di system atau C, di program file akan muncul folder Java. Nah, di dalam folder Java tersebut akan muncul folder JDK. Nah, ketika sudah muncul folder JDK seperti ini, berarti penginstalan teman-teman berhasil. Oke, setelah selesai melakukan penginstalan, langkah berikutnya kita akan melakukan yang namanya setting path. Jadi, langkah berikutnya kita akan melakukan yang namanya setting path. Setting path ini berfungsi untuk agar file cmd kita membaca file java yang disimpan di drive apapun. Jadi, misalnya sebagai contoh, teman-teman nanti membuat file java di folder atau di drive D atau di drive I. Maka, ketika kita eksekusi program java tersebut menggunakan command from atau cmd, maka cmd tersebut akan membaca lokasi dari drive tempat penyimpanan file java tersebut. Itulah fungsi setting path. Setting path itu sendiri bisa kita lakukan dengan cara buka disk vc, kemudian klik kanan di disk vc atau my computer, kemudian properties, saya ulangi, buka disk vc, klik kanan, disk vc, klik kanan, kemudian properties, kemudian advanced system setting. kemudian ada yang namanya environment variable, di advanced, di tab advance, ada yang namanya environment variable, silahkan di klik, environment variable. Kemudian ada user variable, ada system variable, dua-duanya ini seharusnya sudah muncul secara otomatis path, tetapi jika belum ada path, belum ada variable path, silahkan di create dengan cara klik new, tetapi jika sudah ada silahkan di klik edit. Sebagai contoh, misalnya saya belum ada, ya berarti saya akan klik new. Variable namenya adalah path, kemudian variable value, variable value-nya silahkan ambil lokasi folder penyimpanan jdk yang tadi, yaitu di c, kemudian program file, kemudian java, kemudian jdk, yang terakhir adalah bin. Jadi saya ulangi, c, program file, java, jdk, bin. Kemudian silahkan di copy, copy alamatnya, c, program file, java, jdk, kemudian terakhir bin, silahkan di copy, ctrl c, kemudian silahkan di paste di variable value. Kalau sudah, silahkan di klik ok. Sekali lagi, silahkan di klik ok. Di sini saya klik cancel, karena saya sudah memiliki variable path. Nah, jika teman-teman sudah memiliki variable path, tetapi belum ada path jdk, maka teman-teman lakukan proses edit. Klik edit, kemudian new, kemudian pastikan alamat yang tadi, yaitu c, program file, java, jdk, slash bin. Jika sudah, silahkan klik ok. Kita tes, apakah setting path kita berhasil atau belum. Dengan cara, silahkan cari cmd, command prompt, kemudian ketikan java c, java c, java compiler. Enter. Ada dua kemungkinan, jika teman-teman sudah mendapatkan hasil sebanyak ini, maka setting path berhasil. Tetapi jika belum, silahkan lakukan pengesetan di setting path yang tadi, environment variable. kemungkinan adalah path yang di bawah sini, yang di system variable, itu kita belum mencantumkan folder jdk. Maka caranya, silahkan lakukan hal yang sama seperti yang ada di atas, yaitu, kalau belum ada, silahkan buat variable path. Jika sudah ada, silahkan lakukan pengeditan. Di sini contohnya adalah, saya sudah ada, kemudian saya akan melakukan pengeditan. Seperti yang tadi, kemudian klik new, kemudian silahkan di paste. Silahkan di paste, kalau sudah silahkan klik ok. Oke. Kemudian kembali ke cmd, lakukan perintah java c. Kondisinya sama, jika akan muncul banyak seperti ini, berarti setting path berhasil. Jika belum, berarti silahkan coba di close dulu cmd-nya, kemudian dibuka kembali. cmd. Kemudian lakukan perintah yang sama, java compiler, java. Maka akan muncul banyak seperti ini, berarti setting path telah berhasil. dan kita siap untuk memulai coding java. Jangan lupa di ok, teman-teman sekalian. Oke. Oke. Oke, saya rasa sampai di sini, untuk pembelajaran setting path, untuk pembuatan aplikasi pertama, yang biasanya hello world, akan saya sajikan dalam bentuk video tersendiri. Oke, terima kasih dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk rekan-rekan sekalian. Salam semangat, salam sehat dari saya. selamat menikmati.